Hei semuanya, balik lagi di warga dan ini, warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pebahasan dari part sebelumnya, yaitu Light Novel Tensei Sitra Slang Dataken, volume 15, chapter 5. Nah, disini kita akan diperlihatkan pertarungan epic dari The Lord of Manage Carrera melawan Kondo Tatsuya Sang Manusia Terkuat di Kekaisaran. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Carrera dan Akira telah memasuki pintu yang dijaga oleh manusia terkuat, yaitu Kondo Tatsuya. Akira dengan percaya dirinya, menantang Kondo Tatsuya. Tetapi, Kondo tidak menanggapi Akira, dan hanya melihat ke arah Carrera. Karena keinginan Akira untuk menantang Kondo, Carrera mengatakan, Jangan kawai terkenaku, nikmati saja pertarungannya. Seketika itu juga, Kondo menggunus pedangnya dan melesat ke arah Akira dengan cepat. Dan seketika, Akira menutupi dadanya dan teroboh di lapangan dalam seterjap. Carrera sejenak mengambil jarak pendek dan memutuskan antara Kondo dan Akira, memblokir pedang yang akan digunakan Kondo untuk memotong kepala Akira. Kondo yang memegang pistol otomatis bergaya selatan yang berada di tangan kanannya, dan memegang pedang di tangan kirinya, berkata kepada Carrera yang sedang menyelamatkan Akira. Kondo mengatakan, Bisakah kamu mengejar kecepatan ini? Carrera pun menjawab, Kau tahu, aku bisa melakukannya bukan? Jika kamu serius, Akira pasti sudah musnah sekarang bukan? Carrera memblokir tebasan pedang Kondo Tatsuya, dan di sini, Akira berada pada level yang sangat jauh dengan Kondo Tatsuya. Kondo pun akan menghadapi Carrera. Di samping itu, pedang Carrera telah retak karena memblokir serangan Kondo yang baru saja dilancarkan. Akira yang mengetahui hal tersebut telah berdiri dengan loka di dadanya yang telah tertutup. Akira pun menanggapi keinginan Carrera, dan mengatihkan skill knife chank. Dan yang memegang pisau tersebut tidak diraguan lagi adalah Carrera. Hasilnya adalah bila pedangnya bersinar terang, dan energi sihir Akira telah menjadi penuh. Keterampilan berpedang Akira pun diturunkan kepada Carrera, Carrera pun mengerahkan ujung pedangnya ke mata musuh. Kondo Tatsuya melakukan pose serius. Pertempuran pun dimulai. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Kondo sendiri ketakutan oleh Naluri bertarung Carrera, dan karena ini bukan waktunya untuk bersenang-senang, dia menyerang dengan kekuatan penuh. Tidak hanya dengan ilmu pedang, tapi juga kekuatan kemampuan ekstrim dari raja eksekusi yang digunakan tanpa henti. Namun, itu tidak cukup untuk mengalahkan Carrera. Sepertinya ini bukanlah lawan yang bisa diselesaikan dengan mudah. Alhasil, pertempuran pun semakin memanas. Dengan kekuatan kasar, Carrera menyerang Kondo dengan pedangnya, tetapi Kondo dengan mudah menahan serangan Carrera. Dan sebelum Carrera mengaktifkan sihir gravitasi, Kondo dengan pistol di tangan kanannya menembak Carrera dengan peluru pemecah mantra. Ini adalah peluru untuk melucuti sihir. Ada sekitar 4 efek dari kemampuan tiang penelitian raja eksekusi, dan Kondo Tatsuya akan menyesuaikan dengan situasi. Pemecah batas, dapat mematakan batas pertahanan makhluk. Spellbreaker, dapat menghilangkan efek sihir atau untuk melucuti sihir. Spellbuster, mampu menghancurkan sirkuit magis makhluk. Bom Pemusnah, itu adalah bom sihir daya tinggi yang dapat mengeluarkan energi dengan melihat sifat makhluk tersebut. Dan peluru terkuat yang dapat melakukan semua hal di atas pada saat bersamaan adalah peluru kecepatan dewa atau peluru pemusnah dewa. Dan saat ini, ada berbagai macam peluru yang telah ditembakkan melalui celah-celah itu. Carrera pun cedera serius. Kondo benar-benar tenang ketika dia menganalisi situasi pertempuran. Tidak tergesa-gesa dan mampu melihat kelemahan musuh. Carrera pun terkejut. Dia bertanya kepada Kondo, Bagaimana kamu tahu aku akan menggunakan sihir? Kondo pun menjawab, Ya, itu mudah. Karena menurutku itulah yang akan kulakukan jika aku menjadi kamu. Carrera pun senang dirinya mendapatkan lawan yang kuat. Dan seketika, serangan tajam menusuk ke arah Carrera secara beruntun. Carrera dengan menggunakan pedang Akira, melangis serangan-serangan Kondo Tatsuya. Pada saat ini, Carrera menemukan sedikit kebiasaan Kondo, yaitu pedang di tangan kiri dan pistol di tangan kanan. Dengan menyadari kebiasaan itu, Carrera mengerti bahwa ada sebuah celah. Di saat Kondo ingin menembak Carrera, dan di saat yang tepat, Carrera mengayunkan pedangnya ke arah pistol itu. Tapi, Kondo menangkis serangan Carrera dengan pedangnya, sehingga Carrera sedikit terpental. Dengan reaksi yang begitu cepat, Carrera mendapatkan sedikit celah, dan dengan sekuat tenaga, Carrera mengayunkan pedangnya ke arah Kondo sekuat tenaga. Dengan menanggapi hal tersebut, Kondo tanpa ragu-ragu melepaskan pistol di tangan kanannya, dan kedua tangannya memegang erat pedang yang ia miliki untuk menahan serangan Carrera yang begitu kuat. Dan tiba-tiba, ada aroma yang menyerankan. Carrera yang mengikuti instingnya, dan dengan cepat menjauh. Segera setelah itu, pedang Kondo menebas udara, dan diikuti sesuatu yang jatuh dari tanah, yaitu adalah tangan kiri Carrera yang terpotong oleh pedang Kondo Tatsuya. Dan sebenarnya, Kondo tidak bermaksud untuk mengandalkan pistol di tangannya. Sejak awal, semua kebiasaan Kondo hanyalah untuk mengelapui Carrera dan mencari kesempatan seperti ini. Kondo berkata, Dengan pedang saja, itu sudah cukup untuk menang melawanmu. Carrera pun merasa dirinya diremehkan dan dibodohi. Emosi Carrera meledak seketika, dan ingin mengikuti amukannya dan menghancurkan Kondo menjadi berkeping-keping. Tapi, Agira mulai menenangkan Carrera agar tidak terjatuh dalam permainan Kondo. Agira mengatakan bahwa, Kondo melakukan hal tersebut, dikarenakan fakta bahwa dia melihat Carrera sebagai musuh terkuatnya. Sehingga, bagaimanapun caranya, Kondo Tatsuya akan menggunakan trik lecik apapun itu. Dengan kata-kata Agira, akhirnya Carrera mampu meredam emosinya, dan bersumpah tidak akan membuat Agira khawatir lagi. Carrera tenang dan tersium kepada Kondo, dan berkata, Oh iya, aku tidak menakutimu kan? Maaf, aku sedikit kehilangan ketenangan, dan mengira kamu menghinaku. Namun, manusia begitu kuat sehingga mereka akan menggunakan segala macam trik untuk menang. Itu adalah ide yang tidak akan kami miliki. Aku sedikit terkejut. Menyadari kesalahannya, Carrera akhirnya menjadi lebih serius. Untuk pertama kalinya, perubahan ekspresi terjadi. Kondo melihat Carrera sebagai musuh yang berbahaya. Kondo Tatsuya pun memakai baju besi untuk pertama kalinya. Itu adalah pakaian roh yang dibuat dengan menuruh pakaian angkatan laut kekaisaran tua. Baju besi ini telah mencapai pada level mitos. Penampilannya sepertinya tidak banyak berubah, tetapi, aura yang dipancarkan sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Sedangkan Carrera menatap Kondo sebari membebaskan sihirnya, dan memperkenalkan dirinya. Aku adalah hamba setia Tuan Rimuru, salah satu dari 12 pelindung. Carrera, penguasa ancaman. Aku bertaruh atas kemuliaanku, dan aku akan membunuhmu. Selanjutnya, berikan namamu. Kondo pun menjawab, aku adalah letnan angkatan laut kekaisaran, Kondo Tatsuya. Aku sekarang adalah kepala ordo kekaisaran pengawal dekat kaisar, dan aku menerima tantanganmu. Keduanya saling berhadapan, dan diam-diam membangun kekuatan mereka. Dari sana, pertempuran sesungguhnya dimulai. Carrera mengambil lengan kirinya, yang telah terjatuh ke satu sisi, dan dengan lembut, menyatukan lengannya kembali. Saat ini, Kondo menggunakan dua pedang di kedua tangannya. Kondo memiliki kepercayaan diri, untuk tidak kalah dari musuh manapun. Kondo mampu memahami gerakan Carrera, melalui kealian uniknya yaitu penafsiran, yang membuat Kondo mampu memprediksi apa yang akan terjadi. Dan tidak peduli seberapa kuat Carrera, itu harus dimusnahkan secepat mungkin, karena penilaian inilah, dia mengenangkan pakaian ini, yang melambangkan komitmen penuhnya. Artinya, kekalahan tidak diperbolehkan, dan kemenangan harus diraih, tidak peduli cara apapun yang digunakan. Kondo menyelesaikan persiapannya. Senjata yang tersisa hanyalah pedang, dia menuangkan kekuatan penuhnya, ke dalam pemanggalan Carrera. Kondo melambaikan pedangnya, dan mereka berdua pun bertarung kembali. Benturan demi benturan, yang dihasil pedang mereka terdengar tajam dan mengema. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Kondo, tetapi Carrera mampu menahannya dengan pedang agera. Dan jika itu pedang biasa, itu akan hancur dengan sekejap. Kemampuan utama Kondo Raja Ekskusi, tidak hanya dituangkan ke peluru, tetapi juga dapat dituangkan di pedangnya. Di bawah serangan gencar dari Kondo, Carrera hanya bisa bertahan dengan satu sentuhan. Kondo berniat menghabisi Carrera, sebelum Carrera terbangkitkan dengan skill ultimate-nya. Dia menggunakan segala macam trik, untuk menghabisi Carrera. Dalam hal keterampilan tempur, Kondo selangkah di atas Carrera. Jika tidak ada agera yang menjadi senjatanya, Carrera pasti sudah lama musnah. Dan seketika, serangan yang berisi kekuatan pemusnah, memotong sisi kiri perut Carrera. Dengan agota tubuh yang terluka beberapa kali oleh serangan tebasan dari efek spellbreaker, sirkuit sihir Carrera telah menjadi berantakan. Bahkan, di hadapan Carrera yang telah meminjam kekuatan akira, Kondo masih menjadi manusia unggul di atasnya. Carrera tidak percaya, bahwa manusia bisa membuatku seperti ini. Dengan merenungkan ketidakmampuannya sendiri, Carrera menutupi loka di perutnya yang telah ditebas. Carrera merasa dirinya akan kalah, tetapi, ia tetap akan berusaha membawa kemenangan untuk utuhan Rimuru. Carrera pun berdoa lebih dalam dan intens. Carrera berdoa untuk kemenangan atas pria di depannya ini. Dan tak terduga, terdengar suara-suara yang mengatakan, Baiklah, biarkan aku membantu sedikit. Kemudian, pembibasan terbuka. Kemampuan penelitian yang membutuhkan sebuah nama, dan namamu adalah Abaddon, Raja Kematian. Abaddon memiliki arti penghancur, dan juga Raja Kematian. Dan demi menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuan Rimuru, jadilah kekuatanku, dan bebaskan kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Carrera akhirnya, mendapatkan kekuatan absolut yang dapat menghancurkan segalanya. Raja Kematian Abaddon. Kondo pun merasakan aura Carrera yang mulai meningkat. Kondo yang telah mengarahkan seluruh kekuatannya, tidak hanya gagal untuk mengalahkan Carrera, tetapi sebaliknya, ia telah membangkitkan kekuatan Carrera. Kondo sangat menyadari kesalahannya. Kondo pun bergumam, jika masih ada bom pemusnah dewa yang merupakan serangan terkuatnya, ini mungkin akan cepat berakhir. Tapi, serangan tersebut hanya bisa digunakan sekali dalam sehari. Itu baru saja digunakan untuk melamakan Veldora belum lama ini. Dan saat ini, Carrera mengarahkan pedangnya ke arah Kondo. Dia mengatur pendiriannya, tanpa peduli dunia. Dan sambil memegang pedangnya, Carrera membiarkan tangan kanan dan tangan kirinya melepaskan Raja Kematian. Membawa kekuatannya yang sangat besar, kembali ke dalam lingkaran. Carrera berkonsentrasi, memanfaatkan semua energinya. Saat ini, di antara empat primodial Raja Iblis, termasuk Diablo, di sini Carrera membanggakan dirinya karena memiliki jumlah mana terbesar, yang sebelumnya tidak dapat dia kedengkan dengan sempurna. Sekarang kekurangan ini, dihilangkan ketika dia mendapatkan Raja Kematian Abaddon. Carrera saat ini, dengan dominasinya atas sihir, akan mampu menandingi Felgrin. Dan saat ini, Carrera pun mengirimkan sebuah kehancuran, dan menyeberlah gelobang pemusnah keruntuhan terakhir. Itu adalah sihir serangan terbesar dan terkuat dalam cita-cita Carrera. Dengan menempatkan materi yang ditimbulkan dari dasar neraka di medan gaya keruntuhan gravitasi, sihir yang telah tercipta berisi aliran energi besar yang jauh melampaui imajinasi. Pada awalnya, ini bukanlah sihir yang seharusnya digunakan di planet ini. Tetapi, Carrera melepaskan sihir ini tanpa kebingungan. Jika satu langkah saja gagal untuk mengandalkannya, bahkan, planet ini bisa musnah. Tapi, hal ini tidak akan menjadi masalah bagi Carrera, karena sekarang mereka berada di dalam dimensi Felgrin. Jika Testarossa dan yang lainnya hadir, mereka pasti telah menghitungkan Carrera. Tetapi, orang-orang yang dapat menghitungkan Carrera di sini tidak ada. Kondo Tatsuya merasakan sesuatu yang sangat berbahaya saat melihat gerakan persiapan Carrera, dan seketika membuka Raja Ekskusi sebelum dia mendengar pengumuman Carrera. Lawan Kondo saat ini terlalu buruk. Keruntuhan tertinggi dan gelombang berhancur adalah sihir yang sangat luar biasa, dan cakupannya sangat besar, sehingga jika tempat ini bukan dunia lain, dia tidak tahu seberapa besar bencana yang akan ditimbulkannya. Kondo juga menyadari sesuatu yang bahkan lebih bermasalah. Dari cara Carrera dipintaskan, bahkan sihir Geras ini hanyalah umpan. Setelah melakukan serangan ini, serangan sebenarnya dari pedang iblis seharusnya masih datang dari belakang. Itu tidak mungkin untuk diatasi. Tidak peduli pengorbanannya, jalan menuju kelangsungan hidup tidak dapat dibuka tanpa mengatasi serangan ini. Dan pada akhirnya, Carrera melepaskan sihirnya. Dan seketika itu, Kondo menarik medangnya, Zeizakura Yahasanori. Kekuatan yang tergabung di dalam ini adalah Bom Pemusnah Dewa, serangan terkuat Kondo Tatsuya, yang hanya boleh digunakan sekali sehari. Dan yang sudah kita ketahui, bahwa teknik itu sebenarnya sudah dilepasan sebelumnya untuk melemahkan Veldora. Saat ini, Kondo berusaha melampaui batas tersebut. Jika batas tidak bisa dilampaui di sini, apa yang menunggu Kondo hanyalah kehancuran. Keduanya tidak diraguan lagi, akan habis-habisan. Pedang Kondo akhirnya, berhasil memotong aliran energi yang mengamuk yang dihasilkan oleh gelombang pemusnah keruntuhan akhir Carrera. Tapi, senyuman muncul dari sudut Carrera. Saat dia membuka matanya lebar-lebar, seluruh tubuh Kondo diliputi oleh rasa sakit yang hebat yang dikarenakan menggunakan teknik pamungkasnya lebih dari satu kali. Bahkan, pakaian tingkat mitos yang memiliki pertahanan terkuat, gagal bertahan dari kekuatan sihir luar biasa ini. Dan seketika, kilatan pedang momoci yang begitu cepat, menebas Kondo. Masty Hundred Flowers Diesel. Di bawah tirani yang tak terhentikan ini, pedang Kondo telah patah. Setelah itu, serangan terakhir Carrera menebas bahu Kondo. Kondo merasakan kehilangan kekuatan di seluruh tubuhnya. Dia menutup matanya dan jatuh ke belakang. Hidup Kondo akan segera berakhir. Carrera mengambil pistol otomatis besar gaya selatan yang mendarat di tanah. Sama seperti Damrada, Kondo Tatsuya juga diberi perintah Kaisar Udra. Jika Udra menjadi orang lain, Kondo harus membunuh Kaisar Udra. Tapi, mengetahui kenyataan pahit ini, Kondo tidak mampu memenuhi janji tersebut. Dan di saat terakhirnya, Kondo mempunyai permintaan kepada Carrera untuk membunuh yang mulia Kaisar Udra. Tapi, Carrera meminta bayaran atas permintaan tersebut. Kondo pun menjawab, Semua yang kumiliki termasuk jiwaku. Permintaan ini aku terima. Aku atas nama Carrera, The Lord of Manage, akan mewujudkan keinginanmu. Lagipula, tujuan kami juga akan membunuh Kaisar Udra itu. Mendengar pernyataan serius ini, Kondo tersenyum. Pistol otomatis bergaya selatan yang besar, mekar dengan cahaya kemasan. Bermadikan kekuatan Kondo, dan bahan pistol itu secara bertahap berubah menjadi tingkat mistis. Jiwa Kondo juga diambil alih oleh Carrera melalui pistol itu. Dan suara-suara muncul lagi. Kemudian, satukan Raja Ekskusi menjadi skill ultimate Raja Kematian. Pistol itu tidak diraguan laki adalah peninggalan Kondo, dan hari ini, itu adalah mitra baru Carrera. Carrera melihat pistol itu tampak bergedip. Pada saat yang sama, terasa ada kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhnya. Kekuatan Kondo berubah menjadi miliknya. Dan sampai pada saat inilah, Jiwa Kondo akan bersama Carrera. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys, tentu saja di Warga Anime. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!